Nah teman-teman yang menarik di dalam dunia kepemimpinan seringkali ada juga tuh misunderstanding atau misconception antara managing dengan leading seakan-akan ini adalah dua kata yang sama saja sebenarnya tidak ya jadi managing itu bicara tentang mengelola suatu pekerjaan which is so important kan ya penting banget. Sementara leading itu berbicara lebih kepada influencing others. Nah management kalau disingkat dan diringkes basic banget nih paling mendasar dikenalnya dengan ilmu PBCA atau PDCA. P nya adalah planning, B nya adalah do, C nya adalah check, dan A nya adalah action. Contohnya ya kalau teman-teman di kampus lagi ada project maka kan harus di planning ya kapan meetingnya, kapan mulai mengerjakannya, dan sebenarnya di antara P and D planning dan do itu ada delegation. Kan kita mendelegasikan siapa yang akan mengerjakan ini siapa yang akan mengerjakan itu. So PDCA ini penting sekali, tetapi teman-teman itu bicara mengenai deliver best result, memberikan hasil terbaik dalam project yang sedang teman-teman kerjakan. Dan itu bicara mengenai brain, oke. So management banyak menggunakan brain, otak berpikir, strategi. Tapi leadership berbicara mengenai hati, nah hati ada di mana? Ya di sini lah ya. So teman-teman tangan kanannya di kepala, management, tangan kiri ada di hati, ini leadership. Jadi teman-teman managing and leadership dua-duanya penting, tidak boleh hanya salah satu karena tidak ada pemimpin yang hebat tanpa kemampuan memanage. So learn both, pelajarin dua-duanya, perhatikan dua-duanya, dan Anda akan menjadi pemimpin yang lebih hebat. Itu dia.